assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys yang mujib Terima kasih sudah enggak klik video ini jangan lupa untuk like share komentar subscribe serta nyalakan loncengnya Oke gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bayang malah beteka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya Rambal Alamin Oke disini ada sebuah kesan daripada teman-teman sekalian yaitu kenali warna Barret Komando dan pasukan elit Malaysia Oke langsung saja kita play videonya let's go keng seperti yang kita tahu dari channel Hero Malaya di pasukan khas atau ilit bukan sesuatu benda yang mudah Oke seseorang yang akan menyarung Barret Komando dan unit elit itu perlulah menjalani latihan yang ditetapkan dalam perkhidmatan masing-masing dan latihan itu amat memenatkan tidak mengira waktu siang dan malam dan mereka perlu diuji ketahanan mental serta fizikal sebelum melayakkan diri bergelar anggota Komando atau unit elit betul berikut adalah 8 Barret Komando dan unit elit dalam Malaysia berserta pengenalan mereka namun sebelum masuk ke video berikutnya sila klik tombol subscribe dan like atau share jika kamu suka video seperti ini agar channel ini bermanfaat dan selalu aktif siap Pascal merupakan pasukan elit dari tentera laut di Raja Malaysia siapa yang tak kenal dengan pasukan elit betul sebuah movie yang bertajuk Pascal telah diterbitkan pada 27 September 2018 dan meraih kutipan yang banyak filem aksi arahan Adrian Teh ini mengisahkan tentang sepasukan anggota unit elit pasukan khas laut tapi hari ini kita bukan ingin menceritakan tentang cerita itu Barret yang dipakai oleh pasukan khas laut adalah berwarna ungu Barret ungu ini melambangkan identiti pasukan elit ini dan juga melambangkan hubungan persahabatan pasukan ini dengan kor marinir Indonesia memandangkan jalinan erat antara Malaysia dengan Indonesia adalah kukuh jadi pada orang di luar sana janganlah membuat sebarang pernyataan yang tidak munasabah oke guys itu ya satu kutipan dimana istilahnya Barret yang ada di Malaysia di Pascal ini karena persaudaran erat dengan Indonesia jadi ya kayak netizen-netizen yang istilahnya membuat owner dan lain sebagainya itu ya kayak nggak mutu aja ya kan itu menunjukkan bahwasannya dia itu kurang keluyuran ya kurang makan micin kayaknya apa kebanyakan makan micin ya oke lanjut tahukah anda celoring yang menjadi pakaian seragam paskal merupakan celoring yang sama yang pernah dipakai oleh tentera US dan juga merupakan hubungan baiknya dengan US Navy SEAL milik Amerika Syarikat kerana pasukan itu juga lah yang menjadi tunggak utama penubuhan paskal hingga sekarang sedikit tambahan tahukah anda laksmana pertama Dr. Haji Sutarji bin Kasmin telah menjadi komanda paskal yang paling lama dan bersara pada tahun 2003 ramai orang yang tertukar dengan paskal hampir sama paskal adalah singkatan nama untuk pasukan khas udara milik QDM mereka menjalankan tugas-tugas mengekang sebarang bentuk serangan tugas-tugas khas mereka sama seperti pasukan elite yang lain di Malaysia tetapi dengan merangkumi kepakaran masing-masing warna beret komando paskal ini adalah berwarna biru GGK adalah satu pasukan khas utama negara dalam naungan angkatan tentera Malaysia dan juga merupakan pasukan komando elite yang disegani ramai kerana kesanggupan mereka melakukan apa sahaja pasukan ini beroperasi di Sungai Udang di Melaka dan Mersing di Johor pasukan elite ini ditubuhkan ketika konfrontasi yang melibatkan Persekutuan Malaysia-Indonesia pada tahun 1965 sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul dari konfrontasi tersebut Menteri Pertahanan Malaysia pada ketika itu Tun Abdul Razak bin Haji Datuk Husin telah memberi arahan untuk mengadakan unit ujian Menteri Pertahanan telah mengarahkan sukarelawan dan sejumlah sukarelawan dari tentera darat dan laut untuk mengambil bahagian Pada 25 Feb 1965 Satu latihan asas komando diperkenal dan dikendalikan oleh regimen ke-40 Komando Merinderaja British di Kem Majidi, Johor Bahru Anggota regimen gerak khas menggunakan beret berwarna hijau Beret ini merupakan simbol am di antara komuniti pasukan komando di seluruh dunia Lambang harimau berjuang diletakkan pada beret hijau Anggota regimen gerak khas juga menggunakan layat berwarna biru Sebagai tanda penghargaan dari Royal Marine Komando British Anggota dari Royal Marine dan gerak khas menggunakan layat biru tradisional Grup gerak khas bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan kelengkapan menjalankan gerakan khas termasuk gerakan payung terjun dan gerakan perairan Gerakan ini boleh dilaksanakan secara bersendirian Bersama atau bekerja sama dengan pasukan tetap yang lain di dalam kawasan musuh Wow latihannya keren V69 atau 69 Komando merupakan sebuah pasukan khusus multi spektrum bercorak ketenteraan atau separa tentera 69 Komando telah dilatih khusus pada tahun 1969 Sebagai sebuah pasukan khusus yang bercorak ketenteraan dan mempunyai ilmu medan perang bagi mengekang dan membantera sebarang kegiatan insurgensi oleh Parti Komunis Malaya Nama 69 Komando ini diambil bersempena tahun 1969 Dan ditubuhkan sebagai pasukan tempur khas pakar dalam peperangan hutan dan banyak lagi Warna beret yang dipakai oleh Komando V69 ini adalah berwarna perang pasir Apa itu? Perang pasir? Perangan 10 Brigade Param milik tentera darat Malaysia Ini pada mulanya adalah sebuah pasukan serangan negara pada masa berlakunya peperangan atau darurat Penubuhan Brigade Payun Terjun ini telah dicadangkan oleh Badan Penasihan Pertahanan Malaysia pada akhir tahun 1970-an Sebagai salah satu daripada rancangan permodenan bagi sistem ketenteraan Malaysia Pada asalnya, rancangan ini tidak mendapat sebarang sokongan dari pihak kerajaan Yang dianggap berpunca dengan kaitan terhadap formasi Brigade ini yang bakal menjadi kesangsian oleh negara jiran Pada bulan November 1988, Malaysia tidak mampu menyahut permintaan untuk bantuan oleh Maldives Semasa negara itu dicerobohi oleh Organisasi Pengganas Upahan Tamil Atas ketidakmampuan untuk memberi bantuan dengan segera Panglima Angkatan Tentera Malaysia telah mengemukakan penubuhan unit payung terjun dalam Organisasi Tentera Darat Malaysia Anggota 10 para ini memangkai beret maroon yang melambangkan identitinya sebagai pasukan elite Beret maroon yang dipakai oleh pasukan elite ini juga dikenali sebagai Pegasus Pegasus bermaksud kuda terbang Iaitu seekor kuda yang mempunyai sayap dan banyak terdapat di dalam mitos cerita masyarakat para Kehebatan nama haiwan ini telah digunakan oleh pasukan paratroper British Sewaktu mereka melaksanakan ujian pemilihan ke atas anggota tentera darat British Sebelum mereka layak diterima sebagai anggota para trupa Pasukan tindakan khas dan penyelamat APMM Atau lebih dikenali sebagai Star Team Telah ditubuhkan pada April 2005 Segelintir tentera udara di Raja Malaysia Pascal dan TLDM Pascal Telah dipindahkan ke dalam APMM Untuk membentuk pasukan Star pertama pada bulan Julai 2009 24 pelatih berjaya menamatkan kursus asas komando TUDM Dan dengan itu membentuk pasukan perintis pengendali Star Untuk membezakannya dengan pasukan operasi khas Malaysia yang lain Star Team memakai beret berwarna merah Oh merah Star Team adalah unit pertama yang menggunakan penyamaran digital di Malaysia sejak tahun 2009 Unit tindakan khas atau lebih dikenali sebagai UTK Unit ini adalah unit anti keganasan UTK yang beroperasi seperti unit SWAT Amerika Syarikat ini Biasanya menjalani operasi dengan tanpa pakaian seragam unit khas Unit ini biasanya menjalankan operasi khas dan sulit Untuk menghapuskan sebarang kegiatan jenayah berprofail tinggi di Malaysia Unit tindakan khas ini atau lebih dikenali sebagai UTK Menggunakan beret berwarna merun untuk melambangkan identitinya sebagai pasukan elite Asyad Timbalan Setia Negeri Johor Atau lebih dikenali sebagai KMF Pasukan Asyad Timbalan Setia Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1886 Dengan kompeni percubaan 60 anak Melayu Johor dan 20 orang Asyad Punjabi Anggota Melayu dilatih sebagai Asyad Infanteri Sementara anggota Punjabi dilatih sebagai anggota pasukan artileri Seorang pegawai tentera Inggeris bernama Captain Newland Dilantik sebagai pemerintah pasukan Orang Melayu yang pertama sekali diberikan taulia sebagai pegawai Ialah Kapten Daud bin Sulaiman Asyad Timbalan Setia Negeri Johor Telah diberikan panji-panji diraja pada 11 Mei 1916 Beret yang dipakai oleh JMF ini ialah berwarna hijau Ialah 8 beret komando Malaysia dan pasukan elite yang ada di Malaysia Kita sepatutnya bersyukur kerana negara kita masih lagi aman dan makmur Dengan adanya pasukan keselamatan yang sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman musuh Tuliskan komen anda di ruangan komen di bawah Atau cadangan anda untuk video yang akan datang Dan semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda Alright guys sudah selesai videonya Itulah tadi 8 warna barat Dan sangat-sangat bagus sekali informasinya guys Karena kenapa ini merupakan sebuah pengetahuan bagi saya Bahwasannya di Malaysia itu ada 8 warna barat Dan semuanya masya Allah ya Mereka ini berjuang di hadapan Di bagian hadapan Untuk apa? Untuk menjadikan negara kita itu negara yang damai Makmur, aman Ya istilahnya tidak diganggu oleh penjajah-penjajah Seperti itu guys Dan mereka ini memang bertaruh nyawa untuk membela negara Maka daripada itu jangan pernah istilahnya meremehkan ataupun menghina mereka Karena mereka ini berjuang demi kita Demi rakyat Malaysia ataupun demi rakyat Indonesia Jadi setiap negara mempunyai tentara Dan tentara itu berjuang untuk memberikan keamanan dan juga kedamaian di setiap negara itu Maka daripada itu mari kita senantiasa berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kekuatan kepada tentara-tentara kita Dan menjadikan negara kita ini negara yang aman, damai Dan menjadi baldatun tayyabatun rabun ngafur Oke mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini Dan bagaimana komentar teman-teman tentang 8 Barat Malaysia ini Dan buat teman-teman yang menjadi anggota daripada pasukan Malaysia ini Langsung aja komentar di bawah kalau nonton video ini Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton!